Selamat malam Bapak-Ibu sekalian, pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang senang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan juga posko dengan dibantu oleh pihak AP2. Satu posko di sini dan satu posko di Pontianak dan juga ada di kantor kami. Nomor offline tadi disampaikan bisa dihubungin. Yang akan kami lakukan juga adalah kami akan memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada pihak keluarga. Dan tentunya kami bekerja dengan koordinasi yang sangat ketat dengan pihak terkait dalam proses pencarian agar pesawat SJ182 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya memang kami lagi kumpulkan informasi lebih lanjut. Kalau ada tambahan informasi nanti dari pihak kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.